buat boncay kan juga enak guys, joknya tebel tank-nya ini 17,5 liter, gede terus selling point-nya motor ini, kilometernya masih 500 kg bro harga second, motor kualitas baru bagus dapat aksesoris pelek, DP, Ducati Performance halo guys, welcome to red planet ketemu lagi dengan saya Mr. IG dan welcome back to youtube channel kita ada masuk satu motor baru tank-nya welcome to red planet yuk kita lihat dulu guys monster ini adalah Ducati Monster tipe 1200S tipe tertingginya monster NIK 2014 registrasi 2015 full paper plug DK Bali pajaknya panjang sampai 07-2021 jadi monster 1200S itu adalah tipe tertingginya Ducati Monster guys CC tertinggi juga yang S itu dia tipe tertinggi dia udah menggunakan shock all-in depan belakang kalipernya Brembo F50 kita lihat shock belakangnya dulu all-in guys terus arm belakangnya Pro Arm udah dapet single guitar kebawaan terus lampunya udah kombinasi DRL dan LED ini di atasnya lampu utamanya masih halogen lampu shine-nya ini juga udah light semua guys ini udah light nah ini LED semua lampu shine-nya oke sekarang kita mau bahas variasi yang nonton di motor ini kita lihat dari depan peleknya udah diganti guys ini pelek Ducati Performance tipe Scalop melepaskan Velo fil foreignnya ada warnanya krum veleknya kren sih kita lihat halogenya ndak ada lepas sleep-on sama katalitian sampai situ disini spion sudah diganti dari Rizoma labung reservoir minyak rem dan kukling hidrolik sudah diganti Rizoma terus untuk sistem peringan kuklingnya sudah diganti juga jadi kuklingnya lebih tinggal karena ini adalah kukling hidrolik katanya harus dipasangin seperti ini master cylinder kukling kalau kuklingnya kabel baru bisa dipasangin Ato 1 atau GRG karena ini adalah hidrolik kita sekarang mau bahas tentang Dupati Monster di Indonesia yang pertama kali keluar tahun 2011 itu keluar monster 696 buatan itali terus keluar lagi tipe yang CKB Thailand monster 795 terus ada yang build up CPU monster 796 mesinnya sama dengan 795 tapi dia pro arm terus keluar lagi monster 1100 1100 EVO 1100 diesel diesel edition habis itu keluar lagi Ducati monster 797 yang udah generasi baru mulai 2014 1100 habis itu dia tapi masih belum radiator ya yang tadi saya sebutin di bawah itu masih belum radiator habis itu dia muncul monster generasi baru 821 dia udah pake radiator kayak gini 821 cc habis itu setelah ini muncul monster 1200 1200 mesinnya sama seperti ini tetapi dia masih belum siap all in siapnya pake kayak bro guys kaliper brembonya juga brembonya m4 ya bukan m50 terus cakramnya juga masih 320 mm kalau yang S ini 1200 S cakramnya 330 mm jadi ini adalah tipe tertingginya 1200 S all in oke jadi kurang lebih histori Ducati monster di Indonesia adalah yang tadi seperti saya bilang sekarang kita mau bicara masalah spesifikasi teknis Sinimoto mesinnya Ducati seperti biasa mesin L-Twin 90 derajat guys ini mesinnya testra teta 11 derajat L-Twin nih testra teta jadi kenapa disebut disebut mesin L karena bentuk pistolnya itu dua pistol itu bentuknya sudutnya 90 derajat terus dia 4 stroke DOHC double overhead camshaft terus dia dua busi per silinder jadi satu silinder dua busi jadi yang mesin Ducati generasi baru sama kayak Harley yang M8 itu dia sudah satu silinder dilayani dua busi makarannya lebih sempurna mesin lebih dingin lebih responsif terus mesin ini juga sama digunakan di Ducati X-Diavel sama Ducati multi strada guys mesinnya jantungnya sama terus motor ini beratnya berat basah 209 kilo jadi artinya berat basah itu dia sudah input dengan cairan-cairan dan ABS nya mesin ABS sementara berat peringnya 182 kilo powernya lumayan gahar 145 HP at 8750 RPM torsinya lumayan nendang juga 124 NM at 7250 RPM jadi kalau di compare sama jet trick busugomi ini powernya lebih gede guys ini powernya 145 HP sugomi 140 HP terus sisi rangkanya guys rangkanya dia teralis tubular steel trellis rim jadi lebih apa namanya lebih ringan juga untuknya lebih ringkas kalau rangka seperti ini kapasitas tankingnya 17,5 liter kompresinya 12,5 banding 1 sheet headnya motor ini 820 mm guys ban bawaannya Pirelli Diablo Rosso 2 120 dan 190 kita ngeliat di shocknya shocknya itu upside down online 48 mm gede pistonnya big piston fork terus di adjustable preload ribbon kompresi terus shock belakangnya monoshock by online juga bisa adjustable guys terus kita melihat di sisi pengeremannya remnya brembo m50 double disk 330 mm semi floating 4 piston dan belakangnya 245 mm single disk 2 piston semua brembo semua jadi kalau motor Ducati ya pasti mulai dari master rem kali per semua brembo ini bawaan master remnya juga udah brembo dari pabrik ini brembo juga jadi brembo itu adalah OEM4 untuk motor-motor itali Ducati MV Aprilia oke kita sekarang mau menuju ke speedometer nya ketika kita menyalakan speedo speedo nya berwarna full digital LCD TFT guys jadi dia semua digital ada indikator ABS lampu netral petunjuk kecepatan ada reading mode sama takumeter kita coba coba menu takatik menu speedo nya ini ini buat yang tombol ini buat tombol pass light ini buat chain kiri kanan semua masuk menu sama kalau ditekan kiri lama itu lampu hasat ini buat tombol klakso ini buat engine on off ini starter oke kita coba masuk ke menu-menu nya guys nah kita pertama kali masuk ke reading mode reading mode ada tiga sport touring urban sport disana ABS nomor 1 ddc nomor 2 power mesinnya itu high jadi dia full power 100% kita masuk ke touring dia di settingannya ABS nomor 2 traction control nomor 4 dan apa namanya throttle response itu medium terus kalau yang ke urban ABS nomor 3 traction control nya lebih responsif lagi throttle response nya itu low jadi motor ini sudah menggunakan teknologi ride by wire guys jadi dia bisa setting throttle response nya itu bisa sesuai dengan riding mode nya motor ini throttle response itu maksudnya response bukaan guys jadi kita coba masuk ke menu sport kita tekan terus ya guys tampilan speedo akan berubah ada tulisannya sport kita bisa ngejazz yang atas ini total kilometer masih 500 kilometer motor ini kita bisa ngejazz strip A strip 2 average konsumsi kilometer per liter speed average strip time jam kembali lagi fashion control nomor 2 kita kalau masuk ke menu touring tampilan layarnya akan buka lagi guys nah ini ada seperti ini teman bawah ada TR temperatur air yang constant average speed dan lain lain seperti yang tadi kalau yang atas ada total kilometer speed A IP speed time total seperti itu terus kita masuk ke urban kembali tampilan layarnya juga berubah lagi kita trip A trip B sama seperti tadi di trip time yang sebelah kanan untuk rupa constant km per liter speed average temperature udara sekitar temperatur motor dan constant average kembali lagi yang di atas ini ada menunjukkan jam oke guys jadi itu adalah riding mode terus sebelum saya nyalain mesinnya check sound saya akan bahas tentang fitur-fitur elektronik motor ini dia ada riding mode ada DTC Ducati traction control ada found ring ABS ada Ducati wheelie control ada power mode red by wire dan lampu LED light yang desain sama desktop lamp itu fiturnya motor monster 1200S selain dia ada radiator dan arm belakang pro arm oke kita coba check sound dulu yang le mixed le ke hari Terima kasih telah menonton 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 Hari ini cuacanya lumayan trik Terima kasih telah menonton Jalanan Bampi stabil banget shocknya Untuk crashnya masih moderate lah Gak terima kasih telah menonton Ergonomisnya tangan saya, bau saya pas banget guys Gak terlalu nunduk juga Remnya full berimu bro Rem juga pasti pede Lampu ini Lampu ini kombinasi LED sama halogen guys Lampu depannya ada DRL nya Lampu depannya ada DRL nya Lampu depannya Kalau di compare sama yang 821 Jauh ini lebih enak Enak bro Enak bro motornya Anjay Ducati yang Monster yang tipe tertinggi bro Ini yang tadi mode Turing aja delivery powernya Kayak gini bro, responsif banget Kita coba yang mode sport ya Kita coba dulu yang mode sport guys Oke sudah sport Tadi gua itu jalan 168 guys Tapi sama sekali gak ada gejala Limung-limungnya Oh anjir stabil banget ya motor ini Oh enak guys Gila shocknya Programnya handlingnya Bagus Ini kalau saya ganti mode sport Bukaan throttle nya lebih agresif lagi guys Sedikit aja langsung Apa namanya Langsung nyala Buka gas sedikit dia teriak guys Belaknya ini udah diganti Ducati performance Jadi lebih ringan Tidak Seperti Seperti Khelu Temabannya kalau menurut saya dibuat riding kota harian ya lebih enak kalau mode touring guys kalau yang mode sport ini too much agresif agresif banget enak banget konsifternya guys lembut banget sistem pengeremannya sangat-sangat mumpuni bro terus kali per kali pernya Honda M50 cakram depannya itu gambat banget guys untuk ukuran motor naked terus warna merah ini warna kebesarannya Ducati bro keren kalau panas dibilang panas sekali tidak tapi dibilang dingin juga enggak panasnya moderate guys ya rata-rata motor Eropa dia sedikit lebih panas kalau dibandingkan dengan motor buatan Jepang untuk gengsi prestis Ducati bro saya lebih milih pizza daripada sushi hahaha enak sih motornya enak sih motornya riding positionnya juga cukup nyaman kalau di mode sport kalau kamu buat rider pemula motornya kayaknya mengintimidasi banget guys jadi kayak mau lari aja gitu hahaha enak di mode harian buat mode harian pakai mode urban atau mode touring jadi monster yang tipe 821 sama 1200 itu dia udah memakai radiator guys jadi motornya mesinnya juga lebih dingin terus dia di satu silinder udah pakai ada motor trium guys di satu silinder udah pakai dua busi jadi pembakarannya lebih sempurna lebih halus shocknya kalau kecepatan tinggi itu abil banget mantap tapi kesan kerasnya nggak terlalu keras guys jadi masih nyaman kalau di compare sama bahwa diavel diavel lebih panas guys ini masih adem masih lebih adem kalau kamu biasa pegang Ducati karakternya mesin L itu mesti putaran bawah sama tengahnya sadis guys apalagi kalau mesin yang 1200 tenaganya pasti gede tapi masih under control guys kita sekarang nyoba mode urban yang paling lemot motornya pendek nggak terlalu tinggi kaki saya nampak banget posisi riding position juga tegak buat boncet kan juga enak guys joknya tebel tankenya ini 17,5 liter gede terus selling pointnya motor ini kilometernya masih 500 kilo bro harga second motor kualitas baru bagus dapat aksesoris pelek DP Ducati Performance dapat apa namanya kenapot monster tipe pertama 696 795 796 1100 habis itu 797 821 yang lain-lain tadi itu belum radiator yang 821 sama 1200 pakai radiator guys yang seri tipe terakhir lah monster ya 1200 S ini ada yang 1200 biasa shocknya nggak olin powernya lebih gede lebih kecil 5 HP 140 140 HP itu terus yang 1200 S ini 145 HP asik lah kalau kamu pecinta Red Planet Ducati motor ini keren Suspensionnya enak banget guys meskipun di mode urban juga delivery powernya masih enak banget masih responsif nggak lemet jadi minusnya motor ini apa minusnya apa ya harga mungkin harganya lebih mahal harganya lumayan mahal terus kedua apa ya bingung saya mesin enak pengereman enak handling enak ergonomis enak oh kedua mesinnya ya sedikit 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 panas kalau dibandingkan dengan motor-motor Jepang sudah sih itu aja guys yang lain overall enak lah motornya saya nggak ada isu pokoknya kalau motor Eropa itu memang sedikit lebih panas dibandingkan motor Jepang tapi bentuknya desainnya prestisnya Ducati lebih keren dibandingkan yang motor Jepang seat height-nya juga nggak terlalu tinggi motornya juga ringan 209 kg banyak sih nilai plusnya shocknya juga pas banget nggak terlalu keras nggak terlalu empuk tapi sangat-sangat stabil ya minusnya itu aja sih harga sama sedikit lebih panas dibandingkan motor Jepang yang lain saya kira nggak ada masalah guys guys selamat menikmati selamat menikmati saya izin pamit jika ada penyampaian yang kurang berkenan saya mohon maaf sampai ketemu di video saya berikutnya bye-bye